selamat menikmati 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 setelikus nanti kita akan ngecek pipa mana yang penampangnya paling lebar sehingga alirannya tentunya makin atau paling lancar ya kalau ngelihat penampang ya kanon itu nantinya air yang masuk mana yang paling banyak tentu saja itu yang penampang luasannya paling besar atau yang paling luas atau yang alirannya bakal paling lancar gitu ya baik ini air sedang mendidih ya sebentar lagi lampunya disini akan mati kalau dia sudah mendidih 100 persen kita tunggu sebentar lagi ini uapnya sudah makin kenceng ya sudah mati dia posisi mendidih ya kanon ini air sangat panas ya hati-hati sudah penuh kita didihkan sekali lagi agar semuanya sama ya ok 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 seperti ini baik, akhirnya saya putuskan untuk nunggu sampai 15 menit sekarang kita akan ukur suhu dari ketiga pipa ini ya saya celupkan masuk ke dalam dengan kedalaman yang sama nanti ya baik gak tau kawan-kawan apakah bisa lihat di video ya tapi saya bacakan aja deh saya kesulitan memposisikan sekarang suhu udara 34 derajat celcius baik, saya celupkan sedalam yang saya bisa kalau 2 tekukan, oke 2 tekukan kayaknya 3 tekukan masih bisa kita coba ya, suhunya di dalam adalah sekitar 46 dan 47 ya, dia agak kelap-kelip ke 46 dan 47 baik, sekarang ke kipas satunya oke, sudah kembali ke suhu udara 34, 32 berapa ya 33 suhu di sini rupanya sama ya 47 dan terakhir dan terakhir nah suhu di sini 52 51, 52 ya kira-kira segitu ya oke, sekarang kita akan tes volume ya kawan-kawan tes volume dengan cara dituangkan ke sini disini ada tulisannya nanti kita akan uji berapa isinya ya ya oke ya 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 baik saya baca disini 50 kira-kira 60 60 cc atau 60 ml kira-kira ya karena ini skalanya mulai dari 50 langsung lompat ke 75 60 ya yang ini ini kurang lebih 60 lebih sedikit hampir sama hampir sama cuman disini terlihat sedikit lebih tinggi oke yang terakhir disini terlihat lebih dari 75 saya anggap ya kira-kira 80 cc atau 80 ml nah dari ketiga percobaan tadi akhirnya bisa kita ambil kesimpulan ya ternyata pipa yang PPR ini bisa lebih menjaga suhu panas di dalamnya ya sedangkan kedua pipa ini ya kalah ya kedua pipa ini hampir sama ya jadi kalau kita lihat nah kemudian yang kedua pipa ini ternyata bisa menampung air lebih banyak artinya apa penampang luas penampangnya disini lebih luas ya nah tentu saja kalian juga bisa memilih pipa PX ya yang ukuran lebih besar dimana penampangnya bisa menandingi si PPR ini ya tapi dalam hal ini untuk ukuran yang sama-sama setengah inci ya pipa PPR ini yang menang menahan air panas kenapa sih saya lakukan pengukuran seperti itu itu artinya gini ya misalkan kalian punya heater yang lokasinya ada di atap ya tenaga matahari lalu nyampe lalu airnya akan dibawa sampai ke lantai 2 lantai 1 gitu ya tentu saja sebagian panas akan hilang ya di perjalanan ya nah kalau kalian memakai pipa PPR ini suhunya akan tetap terjaga tinggi ya dibandingkan kedua jenis pipa ini tadi tadi sudah terbukti ya dengan waktu yang sama suhu di dalam sini lebih tahan ya maksudnya penurunannya nggak sebanyak 2 pipa ini ya seperti itu nah kemudian keuntungan kedua ya tadi itu volumenya lebih besar ya sehingga alirannya lebih lancar nah itu ya kawan-kawan dari saya mungkin kalian ada yang bertanya Pak saya lebih suka yang PEX ya karena dia tahan suhu yang lebih tinggi tadi kan ini cuma 70 medangan ini sampai 100 ya itu sih kembali ke kalian ya kawan-kawan tergantung aplikasi kalian juga heater kalian suhunya sampai berapa kalau suhunya memang di atas 70 ya mungkin kalian pertimbangkan dua pipa ini lebih baik gitu ya tapi kalau ternyata suhu heater kalian itu nggak sampai 70 maka saya sih lebih memilih pakai yang ini ya karena harganya lebih murah kemudian performanya juga lebih bagus ya alirannya lebih lancar suhunya lebih terjaga baik kawan-kawan itu dulu kalian kalau bertanya belinya kemana pipa-pipa ini ya biasanya ada di toko bangunan ya tapi kalau kalian di daerah kalian belum jual nanti kalian bisa membelinya secara online nanti saya usahakan linknya saya tuliskan di kolom di bawah video ini ya di kolom description baik kawan-kawan segitu dulu kalau kalian masih ada pertanyaan silahkan tuliskan ya insya Allah nanti kalau saya ada waktu saya akan menjawabnya dengan video lain sekian dulu dari saya mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sudah menyaksikan sub indo by broth3rmax